Pergeseran Lempeng Tektonik Ada tiga tipe pergeseran lempeng tektonik. Yang pertama, divergen. Divergen yaitu pergerakan lempeng yang saling menjauh. Akibat dari pergerakan ini adalah terbentuknya lembah. Contohnya lembah besar yang ada di Afrika atau disebut Great Reef Folly. Jika kedua lempeng ini terus bergerak, mungkin saja ratusan juta tahun yang akan datang, Afrika akan terbelah. Karena lembah semakin meluas dan menjadi semakin rendah, sehingga air laut akan memasuki lembah tersebut. Pergeseran yang kedua adalah pergeseran secara transform, yaitu pergerakan lempeng yang saling bergesekan satu sama lainnya secara horizontal. Contohnya adalah San Andreas Fault di California. Saat ini kedua lempeng saling terkait. Sejak kaitan terjadi, terbentuk tegangan besar yang suatu saat akan terlepas, sehingga menyebabkan kawasan ini terancam bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. Yang ketiga adalah pergeseran secara konvergen. Konvergen merupakan pergerakan lempeng yang saling mendekati. Dari pergerakan lempeng ini, akan terbentuk pegunungan. Contohnya, pegunungan Himalaya dan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.